Ketika suami menggunakan posisi ini, ternyata lubangnya setengah terbuka, sehingga rasanya lebih menjepit dan lebih menggigit. Ini adalah solusi bagi suami dan istrinya yang sudah merasakan kelonggaran, gigitannya kurang menggigit, dan jepitannya mulai melemah. Posisi apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para viewers, para subscribers, dan pemerhati di kajian vlog dan ngaji. Semoga kita senantiasa diberi ni'mat Islam, ni'mat iman, dan ni'mat sehat yang barokah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji kajian seputar gaya atau posisi dalam melakukan aktivitas aljimak. Posisi ini atau gaya ini adalah menjadi solusi terbaik untuk kaum suami, jika milik istrinya sudah longgar, lebar, dan kurang menggigit. Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berfikiran positif, enggak usah negatif thinking, dan ilmu ini hanya boleh diamalkan bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, wa ahyanan kadang-kadang itisaul mahbali melebarnya misfi. Yadharu nampak atau muncul Bisa babi ta'adudil ala qatil jinsiyati disebabkan karena seringnya melakukan hubungan aljinsiyati seksual. Wa mumarusatil adati siriyati dan karena sering mempraktikan al-adati siriyati masturbasi. Mimma yughayru hal itu termasuk sesuatu yang merubah. Min syakli bentuk wahajmil mahbali dan ukurannya misfi ad-dakhili baik yang bagian dalam wal-khariji dan bagian luar. Sehingga efek daripada hal itu akan menjadikan aljimah ini kurang ne'mat, kurang lezat, karena longgar tidak menggigit. Terus apa solusinya? Sehingga posisi ini memberikan ne'mat al-jimai pada ne'matnya melakukan al-jimai. Watuakti dan memberikan ar-ridho kepuasan lirojuli bagi sang suami wal-marati dan istrinya. Watayyatul silu, posisi itu disebut posisi silu. Gimana mempraktikkannya tak tamidu berpijak hadhil watayyatu posisi ini? Al-jinsiyatu yang bersifat seksual ala tadhiq izawiyatil mahbali untuk merapatkan sudutnya al-mahbali misfi. Dengan cara bagaimana? Antariq idham mil marati li saqaiha ma'an. Melalui penyatuannya istri atau penggabungannya istri li saqaiha pada kedua kakinya ma'an secara bersamaan. Afna al-ilaji di tengah-tengah al-ilaji penetrasi atau masuknya zakar ke dalam farjinya. Jadi kedua kakinya atau kedua pahanya itu dirapatkan, digabungkan, disatukan, atau dijepitkan ketika al-ilaj penetrasinya suami. Kaifiyatu tanfizi watayyatil silu, tata cara merealisasikan posisi silu. Lilhusuli untuk mendapatkan ala atiyati watayatin pada paling rapatnya posisi, paling rapatnya gaya dalam melakukan al-jima. Liljima'i dalam perjimaan, tastalqi terlentang al-maratu istri ala dhahriha di atas punggungnya. Dan menyatukan kedua pahanya ma'an secara bersamaan. Dan mengangkat kedua kaki pada level di atasnya kepala. Sesuai dengan kemampuan istrinya. Jadi kalau pengen tambah rapat, lebih menggigit lagi. Sang istri ini terlentang ala dhahriha di atas punggungnya. Setelah itu disatukan fahdaiha kedua pahanya. Lalu setelah itu, kedua kakinya diangkat sampai melebihi kepalanya. Setelah diangkat kedua kakinya, nah pada kondisi ini, sang suami memasukkan al-dhakar ila farjiha ke dalam farjinya. Pada posisi ini ada kabar baik, lebih menjepit, lebih menggigit. Kemudian untuk mengangkat kedua kaki ini, menyesuaikan pada kemampuan sang istri. Faham ya? Kemudian cara suami memasukkannya seperti apa? Setelah sang suami duduk dengan bertumpu pada kedua lututnya, berarti ini agak merangkak. Posisinya kayak mau merangkak. Wayum siku dan sang suami memegang biyadaihi dengan menggunakan kedua tangannya. Memegang apa? Fahadail mar'ati kedua paha istri. Setelah kedua pahanya dipegang, Wayadafa'uhuma fitijahiraksihah. Lalu kemudian kedua paha ini didorong, ditekan fitijahiraksihah ke arah kepala istrinya. Setelah posisi istri sudah sedemikian, Yuhawilu berusaha ar-rajulu suaminya. Daf'a qodibihi mendorong batang zakarnya. Atau memasukkan, menancapkan qodibihi batang zakarnya fi hadil wak'ayati dalam posisi ini. Baru sang suami setelah itu menancapkan. Allati taj'alu yang mana posisi ini menjadikan al-mahbala misfinya istri. Shibha'amu lakin hampir tertutup. Takteriban secara perkiraan. Jadi pada posisi ini, al-mahbal misfinya istri ini hampir tertutup total. Kira-kira seperti itu. Watufidu dan posisi ini memberikan manfaat Muha'awalatil ihtikakil khariji untuk adanya beberapa usaha pergesekan. Al-khariji bagian luar. Fi ziyadati syahwati mar'ati dalam meningkatkan syahwatnya istri. Selain daripada al-mahbal misfinya ini semakin rapat, semakin menjepit dan menggigit. Ada manfaat lain. Apa itu? Pada posisi ini bisa diusahakan yang namanya pergesekan-pergesekan bagian luar. Pergesekan tubuhnya suami dengan tubuh sang istri. Dan juga pergesekannya ad-dhakar dengan farjil mar'ah. Farjinya istri. Dan ini akan meningkatkan syahwatil mar'ah. Syahwatnya istri. Kok bisa sedahsyat itu? Haythu tu'ata baruhadith tariqotu. Dimana posisi ini dianggap Ihda turuqi muda'abatil mahbali Sebagai salah satu dari beberapa cara mencumbu al-mahbali misfinya istri. Jadi pada posisi ini justru sang suami punya ruang Untuk melakukan percumbuan Mahbala zawajatihi mencumbu misfinya istrinya. Bisa dipahami ya? Amalkan ilmu ini bersama yang halal.